Kami sedang bersiap menyambut acara Glebek Dusun. Acara adat yang hanya berlangsung satu kali setahun. Tentu saja si bolang tidak mau ketinggalan. Harus ikut pemeriahkan. Kami sedang mencari bambu untuk bahan membuat gunung lens. Kebetulan tempatnya tidak terlalu jauh. Hanya saja kami harus memilih ukuran bunyi yang sesuai. Ini dia, jenis bambu apus berukuran sedang yang akan kami gunakan. Dibanding dengan jenis bambu petung, bambu apus lebih mudah dipotong. Tidak hanya ukurannya yang lebih kecil, kulit bambunya juga lebih sipis. Hore! Berhasil! Wah, parel tiba-tiba gatel. Kalau gatel-gatel seperti ini sih, sebenarnya wajar. Setiap kita masuk ke hutan bambu. Walaupun begitu, kami tidak pernah kapok. Karena bambu punya banyak sekali kegunaan. Bisa dibuat ayam nyaman, pagar, dan beragam produk lainnya. Asyik! Berhasil! Kami akan segera membawa bambu pesanan paman ini ke rumah. Awas, jangan sampai jatuh ya, teman. Bersama paman, kami bekerja sama membuat gunungan sayur. Kami begitu semangat karena paman membuatkan gunungan berukuran mini untuk tanu. Seperti namanya, gunungan sayur ini kami buat dari rangkaian aneka sayuran. Ada tomat, kacang, timun, dan sayuran lainnya yang akan kami panen dari kebun sendiri. Sekilas terlihat sangat sederhana. Tapi kami harus sabar dan peliti. Karena tidak mau asal terpasang, kami sambil belajar membuat gunungan sayur yang rapi dan indah dipandang. Gunungan sayur adalah simbol dari kemakmuran yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat atas hasil bumi yang melimpah. Jadi, semakin banyak jenis sayur yang terpasang, tampilannya akan semakin menarik.